Al-Fatihah Allah menjanjikan azab dan siksa yang berlipat ganda di akhirat Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69 Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain beserta Allah Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina Barang siapa yang melakukannya Niscaya dia mendapat pembalasan dosanya Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat Dan dia akan kekal dalam azab itu Dalam keadaan terhina Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69 Dalam Tafsir Jalal yang dijelaskan Bahwa jina termasuk salah satu dari tiga dosa besar Yang disebutkan dalam ayat tadi Maka pada hari kiamat akan mendapatkan siksa yang berlipat ganda Kecuali bila orang tersebut bertaubat Kita tahu bahwa perbuatan jina itu adalah dosa besar Tetapi pengetahuan itu seakan tidak digubris Kini marak para pelaku jina Bahkan bukan lagi di tempat khusus Yang dilakukan oleh orang yang memang bekerja sebagai pelacur Para remaja pun banyak yang melakukannya Jina menjadi sebuah bentuk degradasi moral Yang sangat sering terjadi di masyarakat sekarang ini Tanpa adanya ikatan Dua orang yang bukan mahrum Sudah berani untuk melakukan hubungan terlarang Tanpa diikuti perasaan berdosa Berikut ini adalah beberapa siksa Yang diberikan Allah SWT pada para pelaku jina Antara lain 1. Tidak diajak bicara oleh Allah SWT saat hari kiamat Hukuman atau siksa neraka pertama bagi para pezina adalah Mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT saat hari kiamat datang Rasulullah SAW bersabda Tiga orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan oleh Allah Bagi mereka azab yang sangat pedih Orang tua yang berzina Raja yang pendusta Dan orang miskin yang congkak Diriwayatkan Muslim Anda Sa'i dan Ibnu Mandah dari Abu Hurairah 2. Kekal di dalam neraka Seseorang yang melakukan jina selama hidupnya Maka akan menjadi penghuni abadi di neraka kelak Seperti yang diketahui Jika neraka adalah tempat pembalasan Untuk semua orang yang sudah berbuat dosa selama hidup di dunia ini Tidak hanya kekal di dalam neraka Namun Allah juga melipat gandakan azab Untuk mereka para pelaku jina Dan bahkan akan disiksa pada keadaan yang paling hina Kecuali untuk mereka yang sempat bertaubat pada masa hidupnya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an berkata Aku bertanya kepada Rasulullah Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Beliau menjawab Yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah Padahal dialah yang menciptakanmu Sungguh itu sangatlah besar Lalu apa lagi? Tanya aku kembali Beliau menjawab Yaitu kamu membunuh anakmu Karena takut kelak ia akan makan bersamamu Lalu apa lagi? Tanya aku lagi Beliau menjawab Yaitu kamu berzinah dengan kekasih Maksudnya istri tetanggamu Maka Allah SWT menurunkan pembenaran dari sabda beliau Dengan firmannya Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Kalau kecuali dengan yang benar Dan tidak berzinah Barang siapa yang melakukan demikian itu Discaya dia mendapat pembalasan dosanya Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina Kecuali siapa saja yang bertobat Al-Purqon ayat 68-69 Diriwayatkan Ahmad An-Nasai 3. Dijilat Afi Neraka Siksa neraka berikutnya untuk para pezinah adalah Akan mendapatkan azab dengan cara dijilat Afi Neraka Afi Neraka sudah sangat jelas Sangatlah panas Dan mereka akan melolong karena kedahsyatan panas Afi Neraka tersebut Ini terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim Imam Bukhari meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW Yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub Dalam hadis itu disebutkan Bahwa beliau Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail Beliau berkisah Kami berangkat pergi Sehingga sampai di suatu tempat semisal Tanur Bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut Kami menengoknya Ternyata disitu banyak laki-laki dan perempuan telanjang Jika mereka dijilat api yang di bawahnya Mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat Aku bertanya Wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab Mereka adalah para pejinah, perempuan, dan laki-laki Itulah azab mereka sampai tibanya hari kiamat Diriwayatkan Al-Bukhari Ibn Khibban At-Tabroni dan Ahmad Dalam hadis panjang dari Samurah Sedangkan para ulama berkata Jika ini merupakan hukuman untuk para pejinah laki-laki Dan juga perempuan yang masih bujang dan belum menikah di dunia Apabila sudah menikah Meski baru sekali seumur hidup Maka hukumannya untuk keduanya adalah rajam Dengan bebatuan sampai mati Dalam kitab zabur juga tertulis Sesungguhnya para pejinah itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka Dan akan disiksa dengan cambuk besi Maka jika mereka melolong karena pedihnya cambukan Malaikat Chabaniyah berkata Kemana suara ini ketika kamu tertawa-tawa Bersukaria dan tidak merasa diawasi oleh Allah Serta tidak malu kepadanya 4. Ditempatkan pada pintu neraka paling busuk Tidak hanya mendapat siksa berupa di jilat api neraka Namun para pelaku jinah Juga akan ditempatkan pada neraka yang memiliki bau yang paling busuk Tentang tafsir bahwa Jahannam itu Ia memiliki tujuh pintu Al-Hijir ayat 44 Al-Taw berkata Pintu yang paling hebat, panas dan sengatannya dan yang paling busuk baunya Adalah pintu yang diperuntukkan bagi para pejinah yang berjinah setelah mereka tahu keharamannya Makhul Ad-Dimiski berkata Para penghuni neraka mencum bau busuk Lalu mereka berkata Kami belum pernah mencum bau yang lebih busuk dari bau ini Dijelaskan kepada mereka Itulah bau kemaluan para pejinah Ibnu Jaid, salah seorang imam dari bidang tafsir berkata Sesungguhnya bau kemaluan para pejinah itu benar-benar menyiksa para penghuni neraka 5. Ditarik mukanya dengan rantai neraka Allah akan melihat pada para pejinah dengan pandangan penuh kemurkaan Dan akan menyebabkan mukanya berubah menjadi hitam Ia kemudian akan ditarik pada bagian mukanya dengan rantai ke neraka yakni api yang paling besar Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Malaikat Zibril Apakah pintu-pintu itu seperti pintu yang biasa kami lihat? Malaikat Zibril menggeleng Lalu menjawab Tidak Pintu itu selalu terbuka Dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang diatasnya Kemudian Malaikat Zibril melanjutkan Musuh-musuh Allah diseret ke sana Dan jika mereka sampai di pintu itu Malaikat Jabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya Dan keluar dari duburnya Sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya Dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada Hingga tembus ke bahu Setiap orang yang durhaka itu Dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama Lantas diseret wajahnya Tersungkur dan dipukul oleh Malaikat dengan palu Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka Lantaran kesengsaraan mereka Dicaya mereka dikembalikan ke dalam neraka 6. Matanya penuh dengan bara afi neraka Rasulullah SAW juga bersabda Barang siapa yang menggunakan matanya kepada yang haram Allah akan memenuhi matanya dengan bara afi neraka jahannam Barang siapa yang berjinah dengan wanita yang haram baginya Allah akan meletakkannya di dalam kubur dengan penuh kehausan Menangis dan sedih Wajahnya akan dihitamkan seperti gelap gulita Dipundaknya akan digantung dengan ikatan rantai dari neraka Dia akan dipakaikan dengan baju dari api neraka pada tubuhnya Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat Dan juga tidak akan disucikan atau dimuliakan Dan bagi mereka azab yang sangat amat pedih 7. Menjerit Karena bau busuk dari kemaluan Rasulullah SAW juga bersabda Ahli neraka juga akan menjerit Karena bau yang teramat busuk yang berasal dari kemaluan Orang yang semasa hidup di dunia sudah melakukan jinah Antara balasan yang akan diterima para pezinah di akhirat adalah Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Sedangkan kemaluan mereka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk Sehingga membuat penghuni neraka lain akan menjerit penuh marah Dan juga merasa tertekan karena bau yang sangat busuk tersebut 8. Kemaluan Mereka akan mengenakan mereka sepasang baju besi dari api neraka Dan jika baju besi tersebut diletakkan di atas sebuah gunung Miscaya gunung itu akan lebur menjadi abu Malaikat Malik berkata Wahai sekalian Malaikat Tancapkan mata-mata mereka dengan paku-paku besi Sebagaimana mereka melihat kepada yang haram Ikatkan tangan-tangan mereka dengan ikatan api neraka Sebagaimana mereka melakukannya kepada perkara yang haram Ikatkan kaki-kaki mereka dari ikatan api neraka Sebagaimana mereka berjalan kepada tempat yang haram Malaikat Jabaniya berkata Iya Malaikat Jabaniya mengikat tangan-tangan serta kaki-kaki mereka Dan mata-mata mereka ditancapkan dengan paku neraka Mereka semua lalu menjerit dan berkata Wahai sekalian Malaikat Jabaniya Kasihanilah kami Ringankanlah kami dari ajab siksa sebentar saja Malaikat Jabaniya berkata Bagaimana kami hendak mengasihi kalian Sedangkan Allah yang mengasihi begitu amat memurkai kalian Sahabat yang beriman Demikian ulasan mengenai siksa neraka untuk para pezina Yang merupakan siksaan yang sangat pedih Di saat hari pembalasan di akhirat sudah datang Sebelum semuanya terlambat Marilah kita semua bertaubat dengan taubatan nasuha Dan memanjatkan ampun pada sang pencipta Selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT Dan berjangjilah Untuk tidak mengulangi kembali dosa jina tersebut Dan semoga kita semua Tidak termasuk dalam golongan yang demikian Amin Wallahu'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!